Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nukraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas layanan terbaru dari Starlink Yang bernama Starlink for RV Jadi ini merupakan layanan internet untuk kendaraan seperti ini, camper van Pokoknya yang kendaraan yang bisa dihuni, ditinggali Bisa itu mobil yang sudah dimodifikasi, yang ini atasnya kasih tenda Bisa Jadi kendaraan RV itu seperti ini, kalau di Indonesia menggunakan mobil minibusnya Yang sudah dimodifikasi dalamnya Tentu saja ketika kita tinggal di rumah berjalan seperti ini Kita memerlukan konektivitas internet yang cepat ya Jadi kelebihan dari satelit ini kita bisa berpindah-pindah Berbeda dengan layanan yang lainnya Kalau ini karena sudah diprogram untuk berpindah-pindah Jadi alamatnya itu bisa berpindah-pindah juga Bisa diupdate terus ya Kalau yang biasa ketika kita sudah daftarkan alamatnya Koordinatnya Kalau dipointingkan, ya itu akan menetap di situ saja Dan ini kita bisa menggunakannya di lokasi yang sudah tercover dari internet Starlink ya Kalau di Indonesia sendiri, masih tahun depan, pada tahun 2023 ya Kalau dari tahun kemarin saya lihat sudah ingin masuk tahun 2022 Namun terhalang oleh regulasi ya Namun ada wacana bahwa izinnya itu sudah keluar Namun masih untuk korporasi Seperti Telkom dan provider yang lainnya Kelebihannya apa? Karena ini untuk kendaraan yang berpindah-pindah Jadi kebutuhan bandwidthnya sendiri kan kadang nggak harus besar Jadi kita bisa menyewa sesuai dengan kebutuhan Jadi dibaratkan seperti modem internet biasa itu Namun ini menggunakan satelit Dan tentu saja apabila digunakan secara berpindah-pindah Perangkatnya akan berukuran kecil ya Jadi kelebihan dari Starlink itu sendiri karena Satelitnya terbangnya rendah Sehingga alat yang berada di tujuan itu bisa kecil seperti ini untuk menangkap sinyalnya Ini apabila ingin mencoba Bisa langsung di sini di order Dan apabila tidak puas bisa dikembalikan Namun di Indonesia masih belum ada layanan ini karena belum terjangkau Sebetulnya kelemahan dari perangkat ini tidak bisa digunakan ketika kendaraannya berjalannya Karena belum dilengkapi seperti motor seperti ini Jadi kalau ini kan bisa auto-pointing ya Menyesuaikan pergerakan satelit yang di atas Kalau yang tadi belum bisa Kalau yang di mobil seperti ini nanti ketika mobilnya berjalan ini akan berputar Terus Target pasannya untuk apa? Ya untuk stasiun televisi maupun perbankan ya Perbankan mobile Untuk menjangkau wilayah yang terpencil ya Ini sangat cocok sekali sih ketika sudah masuk ke Indonesia Di pulau-pulau 3T kan butuh banget akses internet Jadi kita tinggal mencolokkan listrik yang ada di mobil ini Kita berikan converter langsung dapat digunakan untuk mengakses internet Dan itu saja Apabila ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax